Kali ini kita akan lanjut lagi untuk aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Kemarin kita udah buat yang ini, yang buat baru. Jadi juga kita udah nampilkan ini ya. Buat baru kayaknya belum ya. Kayak belum nih kita kemarin udah bisa nampilin untuk yang ini, alamat ini semua. Kode, nama, alamat, dan tipe. Di sini kita tambahin dulu margin seperti biasa ya. Kita pergi ke yang terminal ini, terminal.view. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahin satu margin, right, satu gitu. Kayak gini, jadi bakal ada marginnya di sini. Lalu ini di bagian sini, ada paginasinya, kita bakal ganti. Jadi kita ambil dari si boost.view. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita akan ganti di sini. Tip ini kita bakal copy aja. Lalu pergi ke terminal, kita paste di sini. Scroll ke atas lagi, kita paste di sini. Oke. Lalu di boost di sini, kita ganti jadi terminal. Lalu boost di sini juga diganti jadi terminal. Terminal. Lalu ini kita ganti juga jadi terminal. 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 Ini juga diganti, ini diganti juga, ini diganti juga. Ini juga diganti. Lalu kita scroll ke bawah aja. Kita bakal ganti yang paste ini jadi paste terminal. Yang ini kita ganti jadi untuk yang paste-nya paste terminal. Oke, kita simpan aja. Kita balik ke sini. Kita refresh, seharusnya udah ada. Ini ada selanjutnya, sebelumnya gak bisa kita klik. Karena emang gak ada datanya. Oke. Sekarang kita mau buat satu halaman baru untuk yang buat terminal. Tapi sebelumnya kita bakal nambahin dulu nih, routing ke homenya. Jadi kita buat di sini. Di A ini, attack. Kita bakal ganti jadi router link. Untuk namenya adalah home ya. Home, begini. Lalu yang bagian akhirnya juga kita ganti jadi router link. Oke, kita simpan. Kita balik ke sini. Kita klik home-nya. Oke, ini udah ada ya. Lalu kita buat satu halaman baru untuk yang buatnya. Jadi terminal, kita tambahin satu file baru. Namanya adalah add.view. Lalu kita buat template seperti biasa. Template gini ya. Kita simpan. Lalu kita buat di dalam routernya. Index.js. Kita import satu file baru. Import terminal add. From views. Terminal add.view. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahin path baru. Namanya adalah terminal. Terminal.add. Namanya adalah terminal.add. Lalu komponennya adalah terminal.add. Oke. Lalu kita pergi ke terminal.view-nya. Nah, yang buat baru ini kita bakal tambahin. Eh, kita bakal ganti jadi router link. Tuh, mana kita bakal pindahin dia ke terminal.add. Nah, ini. Lalu kita scroll lagi ke kanan. Nah, ini kita ganti juga jadi router link. Oke. Kita balik ke browser kita. Lalu saya di sini udah bisa ke home. Lalu juga kita bisa pindah ke halaman terminal. Oke. Nah, ini agak beda ya tinggi-tinggianya. Kita bisa ganti aja tambahin satu baru namanya inline block. Ini. Kita balik ke terminal kita lagi. Halusnya tingginya udah sama. Oke. Lalu kita buat sini. Kita bakal nambahin satu form baru. Kita pergi ke bus-nya. Kita bakal copy dari bus aja. Atau gak perlu kali. Tapi gak apa-apa. Kita copy aja dari bus. Kita. Lalu kita pergi ke sini udah. Ke desktop kita. Ke template. Bus. Nah, ini ada di bus-nya. Di sini. Template. Nah, ini ada di sini. Kita pakai template yang sama ya. Biar gampang gitu. Nah, ini kita copy aja. Kita taruh di terminal yang ada di .view. Kayak ini. Kita paste aja. Lalu. Nah, ini masih kurang satu ya. Div-nya kurang. Nah, di sini. Kalau kita buka postman kita. Yang di bagian store new terminal. Di sini itu kita buat satu form yang isinya adalah kode, nama, alamat. Nah, ini kita akan buat ya. Satu-satu. Dan tipe ini kita akan jadiin dia sebagai select option ya. Semuanya adalah tipe text. Jadi, totalnya di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam tipe text satu form ya. Enam tipe text. Oke. Ini ada enam harusnya. Ini kita. Gak apa-apa. Ini ada satu checkpoint. Checkpoint. Lalu juga ada terminal. Terminal. Lalu. Yang satu lagi ada apa lagi? Nah, ini saya lupa. Saya lupa ada apa lagi. Kita pergi ke dalam HTTP. Atau bukan. Atau mungkin ada di model ya. Di model terminal. Nah, di sini kita ada terminal, checkpoint, dan pool. Kita tambahin aja di sini. Di terminal, checkpoint, dan pool. Optionnya adalah pool. Option, pool. Option. Nah, di sini ada lima tipe text. Ini kita bakal cut. Kita pindahin ke atas. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Lalu di sini kita akan isi dengan yang ini. Ada kode. Lalu ini saya pindahin dulu. Biar gampang. Nah, ini. Ada kode. Kodenya di sini. Kode. Ini kita bakal hapus aja. Lalu placeholder-nya juga kita tambahin kode. Di sini ada jumlah ya. Kita ganti jadi nama. Nama. Lalu placeholder-nya kita ganti jadi nama terminal. Terminal. Oke, ini kita ganti aja ya. View-nya biar bisa word wrap gitu. Nah, kayak gini. Lalu ada alamat juga di sini. Alamat gitu. Lalu alamat terminal. Lalu juga ada provinsi. Provinsi. Di sini ada provinsi juga. Lalu ada kota. Ada kota. Di bawahnya juga kota. Oke, kita tambahin satu lagi. Yang akan berisi kecamatan. Kecamatan gitu ya. Di sini juga isinya adalah kecamatan. Ini kita hapus-hapusin semuanya ya. Biar ke error. Ini. Oke. Kita pergi ke browser kita. Di sini ada kode. Nama. Alamat. Provinsi. Kota. Kecamatan. Oke, udah ada ya. Jadi di sini kita akan ganti juga. Titel yang ada di sini. Jadi namanya adalah. Ada tipe. Ada tipe apa aja. Tipe terminal. Value-nya. Adalah terminal. Lalu ada tipe value. Checkpoint. Ini value-nya checkpoint. Lalu ada pool. Ini adalah. Yang pool. Tempat. Di mana bus itu disimpan gitu ya. Lalu kita pergi ke browser kita. Ini udah ada ya. Tipenya checkpoint. Terminal dan pool. Lalu kita akan memberikan. Tombol. Cancel ya. Supaya dia bisa balik ke halaman sebelumnya. Jadi di sini. Kita bakal tambahin satu button baru. Namanya adalah. Cancel. Cancel gitu ya. Lalu di sini kita tambahin satu. Flex gitu. Action flex. Display maksud saya. Lalu di sini juga kita tambahin. Satu space. X2. Background-nya kita jadiin putih aja. Lalu kita kasih satu border. Border. Gray. 800. Text-nya adalah. Text gray. 800. Oke. Kita simpan. Kita balik ke browser kita. Di sini ada cancel dan simpan. Nah cancel ini. Kita akan ganti jadi router link. Jadi di sini. Tambahin satu. Text namanya block. Ini. Oh ini udah ada ya. Block itu. Ini kita ganti aja jadi router link. To. Name. Terminal. Titik. Index. Lalu di sini. Button-nya juga kita ganti jadi router link. Kita simpan. Kita balik ke browser kita. Kalau kita klik cancel ini. Maka bakal balik ke halaman ini. Nah di sini belum ke center ya. Jadi kita tambahin dulu satu lagi. Untuk text center gitu. Oke. Kita baliknya ke sini harusnya. Nah ini. Cancel. Tambah baru. Oke. Sekarang kita buat satu action baru ya. Untuk yang punyanya terminal simpan ini. Tuh. Jadi kita pergi ke terminal.store.js di sini. Kita copy aja yang dari boost.store. Nah ini kenapa saya harus ngopi-ngopi terus. Karena saya harus mempercepat durasi daripada ini. Karena kalau nggak cepat. Maka saya nggak bisa upload. Jadi terkadang suara saya jadi jelek gitu. Kalau kelamaan. Mungkin karena. Ada satu hal yang lain hal gitu. Yang menyebabkan itu. Terminal ini. WRLnya adalah terminals. Terminals. Lalu axios. Oke. Ini kita tambahin ke dalam action. Oke. Lalu. Kita simpen aja. Kita pergi ke terminal yang ini. Ada di dot view. Kita tambahin tag namanya script. Seperti biasa. Script gitu. Lalu. Kita tambahin import map state ya. Dan map action. From. UX. Lalu export default. Namanya adalah. Nggak bisa pakai name. Kita pakai langsung aja data. Return. Adalah terminal. Gini. Lalu terminal. Isinya adalah. Ada kode. Lalu ada. Nama. Lebih bagus kita pakai yang postman aja. Ada nama. Ada alamat. Ada provinsi. Ada juga. Ada kota. Ada juga. Kecamatan. Ada juga. Tipe. Nah. Tipe ini. Kita akan buat default. Yaitu terminal. Defaultnya adalah terminal. Oke. Sekarang kita simpen. Kita scroll ke atas lagi. Kita. Tambahin. V model disini. V model. Terminal. Titik. Kode. Itu ya. Lalu disini. V model. Terminal. Titik. Nama. Lalu disini. V model. Terminal. Titik. Apa disini. Alamat ya. Alamat. Lalu. V model. Terminal. Titik. Provinsi. Lalu disini. Ada. V model. Terminal. Titik. Kota. Lalu disini. Ada. V model. Terminal. Titik. Kecamatan. Lalu yang terakhir. Yang ID ini kita hapus dulu. Karena kita gak pakai. Ini juga termasuk. Kita tambahin. V model juga. Namanya adalah. Terminal. Titik. Tipo. Kayak gini. Kita simpan aja dulu. Kita balik ke browser kita. Ini gak ada error ya. Jadi sekarang kita bakal buat. Satu action baru. Disini. Method. Disini. Lalu. Kita ambil dari. Action. Modul. Modul. Terminal. Yang kita ambil adalah. Action. Store. New. Terminal. Ini. Lalu kita buat. Action. Local. Kita ya. Ini. Lalu. Try. Catch. Eh. Kalau error. Kita alert aja. Errornya apa. Oke. Kita await dulu disini. Dis. Store. Isinya adalah. Dis. Terminal. Kayak gini. Lalu disini. Di bawahnya. Kita akan. Bentar. Bentar. Oh iya. Ini ya. Spasinya beda ya. Pantesan lebih. Agak jauh itu. Tapi gak apa-apa. Kayak gini dulu aja. Lalu. Setelah dia menyimpan. Maka kita akan. Ngelakuin. Clear ya. Clear halaman ini. Jadi. Clear. Form. Begitu. Kalau di clear. Maka dis. Terminal. Akan berisi dengan. Ini. Isinya adalah ini. Oke. Jadi. Dis. Clear. Form. Tapi sebelum. Clear form. Kita akan memastikan. Bahwa. Validasinya itu. Benar ya. Jadi semua ini. Harus diisi. Kode. Nama. Alamat. Itu harus diisi semua. If. Dis. Kode. Dis. Terminal. Titik. Kode. Tidak sama dengan ini. Lalu. Sama dengan. Maksud saya. Dan. Terminal. Titik. Nama. Tidak sama dengan ini juga. Dan. Dis. Terminal. Titik. Alamat. Tidak sama dengan ini juga. Lalu. Dis. Terminal. Titik. Provinsi. Tidak sama dengan. Ini. Lalu. Dis. Terminal juga. Itu. Tidak kosong. Maksud saya. Kota. Tidak kosong. Lalu. Dis. Terminal. Ini ada spasi ya. Hapus aja dulu. Lalu. Lalu kota. Ini. Kecamatan. Ini kanya besar. Harusnya kecil ya. Kecamatan. Tidak sama dengan kosong juga. Lalu. Tipul. Terminal. Titik tipul. Tidak sama dengan kosong juga. Maka. Maka. Dia. Returnnya adalah true. Kalau dia sebaliknya. Returnnya false. Maka kita harus validasi dulu disini. Jika. Dis. Validasi itu false. Kita kasih negasi. Maka return false. Oke. Kita simpen. Nah. Sekarang. Kita akan. Memanggil store new terminal ini. Kapan kita simpen. Kapan kita manggil. Waktu. Kita. Men submit form. Disini. Kita ganti jadi form. Lalu. Submit. Titik. Freeven. Sama dengan ini. Lalu di bawah juga. Kita ganti juga. Jadi form juga. Lalu disini. Kita ganti jadi. Tipenya adalah. Submit. Oke. Lalu. Setelah. Ini dikirim. Dan juga di clear. Kita akan memindahkan. Halaman ini. Dari halaman tadi. Ke halaman. Atau halaman terminal index. Ini tambahin koma dulu disini. Jadi disini. Dis. Router. Titik. Replace. Ke halaman. Dengan nama. Terminal. Titik. Index. Kita simpen. Kita balik. Ke website kita. Disini. Taruh. Ini ada. Error juga disini. Oke. Ini kita kurang koma. Kita simpen lagi. Kita balik ke browser kita. Harusnya. Disini. Udah bisa cancel ya. Kita buat baru. Kodenya adalah. 9090. Nama terminalnya adalah. Atau misalnya. Terminal new. Alamatnya adalah. Alamat terminal. Provinsinya adalah. Provinsi terminal. Kota terminal. Kecamatan terminal. Dan tipenya adalah. Tipe terminal. Kita simpen. Nah disini dibilang. Violet request. Nah kalau kita lihat di inspect. Kenapa? Karena kita kekurangan. Field. Network biasanya ya. Kalau dilihat dari. Networknya. Kita kirim. Nah disini ada error. Katanya. Oke. Kita oke dulu. Nah disini. Kode. Itu. Harus diisi ya. Berarti. Kita belum. Ngasih kode. Disini. Jadi. Terminal. Titik kode. Oke. Jadi disini. Harusnya. Dis terminal. Kalau kita lihat. Di header nya. Ini kita gak ngirim data. Sama sekali ya. Jadi disini. Harusnya emang. 422. Disini. Oke. Kita lihat ke. Halaman. Eh ke. File terminal. The store. Disini. Boost ini. Kita akan ganti. Jadi. Terminal. Jadi ini. Terminal juga. Lalu. Kita simpan. Kita pergi ke. Add.view. Add.view. Disini. Store new. Kita. Scroll ke atas. Dis terminal. Harusnya. Udah ya oke. Coba. Kita. Pergi ke. Ke view kita disini. Disini ada terminal. Coba kita refresh lagi. Kita refresh. Kita akan melihat di. Dalam. Komponennya. Komponen. ADD ini. Jadi. Lihat. Kalau kita isi. Nah. Ini belum ke isi ya. Teman-teman. Nah. Ini kenapa belum di isi ini. Nah. Ini harusnya di isi ya. Oke. Di isi ya. Kode. Kota. Lalu ada kecamatan juga. Kode ini. Kode ini. Dia enggak ke isi. Kenapa? Karena mungkin kita salah. Ngasih value disini. Harusnya. Ada terminal. Titik. Kode. V model. Harusnya ya. Bukan V model. Kita balik ke. Ini lagi. Harusnya. Kalau kita isi. Sekarang. Kodenya udah ke isi. Oke. Sekarang kita silang aja. Kita simpan. Nah. Berarti udah berhasil ya. Sekarang kita balik ke bawah. Scroll ke bawah. Ini. Harusnya. Tambahin. Satu. Dollar ya. Harusnya. Disruter. Kalau kita cancel. Ini yang tadi kita buat disini. Kita tambahin buat baru. Ini. Kita tambahin lagi. Asal. Gitu ya. Lalu kita simpan. Nah. Ini udah. Ada. Yang tadi kita tambahin. Tapi disini. Orderannya kita gak mau kayak gini. Kita mau ketika ini dibuat. Yang paling atas adalah yang paling baru. Jadi di PHP nya. Di Laravel kita. Kita pergi ke. Boost Controller. Maksud saya terminal controller. Lalu. Nah disini. Kita tambahin. Order. By. This. Created. Add. Oke. Kita pakai ini. Lalu kita. Balik ke sini. Kita refresh. Seharusnya. Yang paling atas adalah yang baru. Nah disini. Oke. Kita udah berhasil. Membuat. Alaman. ADD. Untuk yang terminal. Nanti kita lanjut. Di video selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.